Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Badan Ambil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu melaksanakan lomba memasak nasi goreng bagi pelaku UMKM di Provinsi Bengkulu. Lomba memasak nasi goreng dalam rangka memeriahkan peringatan ulang tahun ke-77 Republik Indonesia sekaligus melakukan pembinaan bagi pelaku UMKM Provinsi Bengkulu. Ketua Basnas Provinsi Bengkulu, Fazerul Hamidi menyampaikan selain melakukan pembinaan, juga memotivasi para pelaku UMKM binaan Basnas dengan memberikan bantuan modal bagi yang mendapatkan juara. Sedangkan yang belum mendapatkan juara akan diganti modal yang digunakan untuk mengikuti lomba. Nah, alhamdulillah ya Basnas menyiapkan bantuan modal bagi yang dapat juara 1-2-3, terus harapan dan kita juga tidak akan merugikan para peserta, modal yang mereka keluarkan itu akan kita ganti oleh Basnas. Dan dalam waktu dekat juga, Basnas juga akan mengundang UMKM-UKM seprovinsi Bengkulu ini yang binaannya selalu dilakukan oleh Basnas untuk menampilkan karya mereka di Basnas ini. Kegiatan lomba ini mendapat apresiasi dari Gubernur Bengkulu, Rohi Dinersyah. Dengan Pemprov beserta seluruh jajaran, termasuk jajaran Polda, kemudian dari jajaran Perbangkan, kita melambut perayaan Hari Rolong Tahun Kemerdekaan ini dengan menyalurkan zakat, kemudian melambut melambut lomba kemerian, kut kemerdekaan ini bersama UMKM di bawah binaan Basnas Bungkulu. Kemudian yang kedua, penyerahan langsung rekening biasiswa, dan mahasiswa penerima biasiswa Basnas. Ini kegiatan yang produktif, saya kira memang harus selalu kita kembangkan, terus kita lanjutkan, agar keberadaan Basnas itu betul-betul dikelola secara manajerial yang baik. Dalam kesempatan itu juga, Basnas Provinsi Bengkulu juga melakukan pebagian sembako dan pendistribusian santunan dua fa bulanan, serta pebagian rekening penerima biasiswa Basnas. Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.